Halo Assalamualaikum guys, jumpa lagi dengan saya di channel Badai Pasti Berlalu dan apa kabar pants, healthies, lesies dimanapun kalian berada semoga kalian diberikan kesehatan dipanjangkan umur dan dimurahkan rizkinya amin ya robbal alamin dan untuk kali ini kita akan membahas ulasan cerita atau sinopsis sinetron badai pasti berlalu untuk episode nanti malam tapi alangkah baiknya yang baru menemukan channel ini silahkan tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar kalian tak ketinggalan notifikasi info terupdate dari channel ini semakin seru dan menarik untuk kita saksikan sinetron badai pasti berlalu di setiap episode-nya namun saya sarankan juga silahkan tonton videonya sampai habis agar tidak ada kesalahpahaman di adegan sebelumnya terlihat dalam suasana kamar yang dimana Leo yang memijiti kaki Siska dan disitu Leo berkata kepada Siska mungkin kamu masih takut mendapatkan suami seperti bapak kamu ucapnya si Leo kepada Siska dan disitu Leo berkata dan berjanji kepada Siska tapi kamu tenang aku tidak akan seperti bapak kamu dan akan membahagiakan kamu ucapnya Leo kepada Siska sesambil Leo mencium tangan Siska dan Siska pun tersenyum dan di adegan lainnya sepertinya ada sosok pemain baru guys dan disitu terlihat dimana si Reta yang akan melakukan sesuatu dan memberikan uang kepada seseorang dan disitu si Reta pun merencanakan sesuatu dan disaat itu pun Nenes melihat kejadian itu dan di adegan lainnya dimana Siska yang tengah naik odong-odong tiba-tiba dikagetkan dengan sopirnya yang mengatakan kepada Siska kalau remnya belum dan Siska pun sangat panik dan terlihat sangat was-was dan disaat itu pun Nenes pun mengikuti Siska yang berada di odong-odong itu nah guys akan kasih Siska selamat saksikan untuk episode nanti malam dan silahkan tulis juga di kolom komentarnya menurut pendapat kalian untuk episode malam ini dan sekian sampai jumpa di episode selanjutnya jangan lupa like, komen, share, dan subscribe-nya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati